Aku takut, takut tolong lihat ke bawah kan tinggi, takut jatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali di TCTV Edisi kali ini adalah edisi hunting di JPO Stasiun Padarang Ada momen untuk hari ini yaitu Kais 4 atau biasa disebut Sinkansen akan melintas disini Dan kita membeli tempatnya itu di JPO Atas Awan Karena saking tingginya disebut JPO Atas Awan Terletak di stasiun Padarang Dan sekalian saja kita review untuk naik ke atas seperti apa rasanya Oh iya satu lagi, hari ini 29 September 2020 adalah Dirga Hayunya atau ulang tahunnya PT KAI yang ke 75 tahun Semoga sukses selalu dan saya selalu menjadi yang terdepan di transportasi Indonesia Dan sekalian hari ini momen terakhir saya hunting di logo lama Jadi hari ini momen terakhir hunting logo yang lama Besok sudah berubah menjadi logo baru Oke, next, lanjut video Nah teman-teman, sekarang kita mau naik JPO Atas Awan JPO Tengdini Wow Aduh Ayo Ayo Apa Runtur Apa Runtur Gimana rasanya Ternyata kita bisa melihat Bandung dari sini Kita juga bisa melihat proses pembangunan dari KC IJ Ternyata kita bisa melihat bandung dari KC IJ Ini dia kereta api yang akan melintas itu ke RD Bandung Raya Dia masuk jalur jalan Dia masuk jalur sepuluh sesuatu pada larang Dengan tas pati sekitar 25 km per jam Karena dia masuk sepuluh belok Kereta ini melayani rute pada larang Cicca Lengka Ternyata kita bisa melihat bandung dari KC IJ Ternyata kita bisa melihat bandung dari KC IJ Ternyata ini bisa melihat bandung dari KC IJ Ternyata ini bisa melihat bandung dari KC IJ Art.. Ternyata ini bisa melihat bandung dari KC IJ selamat menikmati oke bisa kita lihat ya ini lokomotifnya sudah 01 dan dia masih memakai logo lama dengan tambahan stiker ulang tahun PPKI yang ke-75 momen terakhir momen terakhir ya ayo oke 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 selamat menikmati oke guys kita nantikan KAIS 4 dia berangkat dari Tanah Abang menuju stasiun Bandung ini dikenal dengan Sinkansen nya kereta api Indonesia selamat menikmati oke yang barusan merintas itu KAIS 4 atau Sinkansen nya kereta api Indonesia dengan logo KAI lama dia sampai Bandung langsung diganti jadi logo baru oh iya sedikit saja saya mengulas tentang JPO ini disini ini sebetulnya yang originalnya itu JPO nya itu JPO yang PT KAI yang senang saya injak sekarang itu gak terlalu tinggi kemudian JPO yang tinggi itu yang JPO di atas awan itu JPO nya proyek KCIC selesai JPO tersebut selesai dibangun pada tanggal 16 September 2020 jadi belum lama ya baru sekitar dua minggu juga belum dari saya hanting sekarang tapi yang saya bayangkan adalah warga yang sudah biasa melintas di JPO pada larang sekarang dia harus melintas lebih tinggi di atas awan kayaknya kalau yang takut ketinggian memilih memutar entah kemana jalannya oke terima kasih sudah menonton TCTV keluarga mengirin jangan lupa subscribe like dan share apabila informasi ini cukup bermanfaat dan kita ketemu lagi besok hanting kereta api di new logo PT KAI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton